Intro Kalau masalah mengungkap ini Bapak Pasti saya tidak ada cerita yang begitu atau aneh dari anak ini Hanya cerita baik selalu dibercerita Ibu Sambo atau Ibu Putri Candrawati selalu memberikan motivasi Agar anak ini semakin baik dalam tugasnya Dan mencapai cita-cita dan harapannya dalam karirnya Begitu saja mereka kalau ibadah cuma itu Anak ini selalu minta maaf terlebih dahulu kepada orang tuanya Agar selalu rajin berdoa dan rajin membaca kitab Memang secara anak Karena maaf dia suan aku ini Menjadi anak penuh di dalam keluarga kami Dan juga tulang punggung yang betul bertanggung jawab Buah adik-adiknya memang kami orang tua masih hidup Tapi sebagai orang batak dia Ditunjukkan ini sebagai laki-laki yang tertua di dalam rumah tanya Dalam keluarga Itu aja apa yang bisa kami ceritakan Buah adiknya reja Memang ibu itu selalu memanggil reja kalau ada acara di rumah itu Semenjak si reja bertugas di Mabes Ibu Sambo selalu memanggil adiknya Waktu dipanggil itu pun video call Bapak Ini yang kami ibu bersama ibu dipanggil ke rumah sama Bapak Begitu juga almarhum kalau ada kegiatan olahraga Bersama reka-rekannya Adesia Tajudan Mereka selalu video call Kebersamaan mereka Kerugunan mereka Dan persaturan mereka Bapak Jadi atas meninggalkan anak saya ini Yang sangat berat Bapak saya rasakan Dengan mata terbuka anak saya dihabisi Anak saya dicabut nyawanya Nyawa itu adalah hak Tuhan Itu sejarah manusia Bapak Sebagai ibu Saya menangis Menangis dari setiap saat siang dan malam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!